Halo teman-teman selamat pagi kali ini aku bakalan unboxing paket dari si Oren dan ini tuh isinya wallpaper dinding ya teman-teman aku tuh mau pasang wallpaper dinding nah untuk satuannya itu harganya 30 ribu dengan panjang kurang lebih 10 meter x 45 cm lebarnya nah disini aku bakalan melanjutin itu yang di bagian pintu dan juga bagian sisi dinding yang sebelah tempat tidur aku ini teman-teman yang pertama disini aku bakalan singkirin dulu barang-barang yang ada di dinding ini ya teman-teman terus selanjutnya aku bakalan sapu-sapu juga karena disini tuh ada debu dan juga pasir-pasir yang rontok dari dinding ini jadi harus dibersihkan dulu terus yang pertama aku bakalan ngukur dulu untuk bagian pintu ini nah untuk pemotongannya sendiri itu termasuk mudah karena kita tinggal ngikutin pola yang ada di wallpaper ini ya teman-teman karena udah ada garisnya terus disini aku pasang dulu yang bagian atas agak susah karena disana tuh ada paku dan aku tuh gak punya alat buat cabutnya jadi langsung aja aku gunting di bagian wallpaper-nya biar si wallpaper-nya ini tuh bisa kepasang di pintunya ya teman-teman disini aku juga lanjut pemasangan yang di bagian bawah ini pemasangan wallpaper di bagian pintu ini lebih mudah ya teman-teman karena permukaannya rata dan juga pastikan kalau kalian mau pasang itu jangan sampai miring kayak punya aku nah karena bagian sudut itu aku miring ya teman-teman jadi hasilnya kayak gitu disini aku juga mau lanjut bersihin bagian sisi dinding yang sebelah sini dan juga bersihin juga lantainya aku pakai yang warna cream dulu ya teman-teman sebenarnya aku tuh salah dalam pemasangannya karena harusnya aku ukur dulu dari atas ke bawah tapi ini aku malah gunainya itu dari bawah dulu jadi agak sulit sebenarnya ini awal-awal tapi aku tetep lanjutin aja karena udah terlanjur juga terus disini aku pasangnya juga sedikit-sedikit dulu soalnya kalau mau langsung panjang takut nanti hasilnya nggak bagus karena memang pasang wallpaper itu nggak semudah itu ya teman-teman disini aku mau lanjutin juga bagian yang atas ini sebenarnya aku tuh udah ngekos dari lama cuman baru sekarang ini kepikiran buat pasangin wallpaper-nya ya teman-teman karena aku mikir tuh kayak gimana ya kalau misalkan ngeluarin budget buat kosan itu agak kurang jadi aku nggak pernah kepikiran buat bikin dinding aku dengan suasana yang lebih baru aku disini lanjut lagi untuk pemasangan yang warna coklat karena memang sebelumnya yang cream itu nggak cukup jadi terpaksa harus pakai yang ini dan ini tuh sekitar 3 lembar yang aku pasang ya teman-teman kenapa 3 lembar karena biar pas kanan kirinya itu 2 lembar 2 lembar dan bagian tengahnya ini 3 lembar ini dia hasil pemasangan wallpaper-nya ya teman-teman nggak begitu sempurna karena kondisinya aku juga pertama kali pasang wallpaper ini dan ini dia hasilnya ini bagian pintu dan juga bagian dindingnya menurut aku ini tuh udah jauh lebih baik daripada dinding aku yang sebelumnya ya teman-teman baiklah disini aku bakalan lanjut untuk beresin kamar aku yang berantakan dan buat teman-teman makasih banget udah nonton video aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati